Bukan hanya karena, bukan karena sedang tidak tren, bukan karena katakanlah harganya bisa tinggi, karena memang awalnya adalah memang ini juga kebutuhan petani, bagaimana kita bisa mengkonservasi tanah-tanah pertanian ini. Karena kita bertani kan tidak cuma hari ini, karena besok bertani, tahun depan bertani, dan sampai ke anak cuci kita bertani. Karena kita ingin tidak hanya anggota SPI saja yang melakukan ini juga. Seluruh petani Indonesia ini perlu juga melakukan pertanian berkranjutan ini, sehingga pertani bisa berkranjutan dan pangan yang sehat pun bisa berkranjutan. Persoalannya adalah kenapa petani mendapatkan harga yang sangat kecil selama ini. Bayangkan dari desa itu, produk-produk petani itu dikumpulkan oleh para tengkola. Tengkola kemudian dijual ke pedagang besar, di pasar pedagang besar dijual ke penyacar, ternyata dijual lagi ke dorongan yang keperumahan-perumahan itu. Terima kasih telah menonton!